Intro Demi mengakomodir Cristiano Ronaldo, Arab Saudi pun melonggarkan aturan kumpul kebo Seperti diketahui CR7 dan Georgina hidup tanpa ikatan pernikahan Mereka berdua hanya tercatat pernah melangsungkan pertunangan Meski tak menikah, dari Georgina CR7 di karunia tiga orang anak Anak pertama Ronaldo dengan Georgina bernama Alana Setelah itu, Georgina melahirkan lagi bayi kembar Namun, salah satu dari bayi kembar itu meninggal dunia saat CR7 masih membela Manchester United Hilangan salah satu dari anak kembar itu sempat membuat Ronaldo sedih dan terluka Intro Namun hidup terus berlanjut, kini Ronaldo memutuskan untuk melanjutkan karir di Liga Arab Saudi dengan membela Al-Nasir Baik sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kami tambah semangat Intro Di sisi lain, Arab Saudi negara di mana Ronaldo sekarang mencari nafkah Dikenal sebagai negara yang sangat konservatif Di Arab, kumpul kebo ala Ronaldo dan Georgina sangat terlarang karena termasuk sinah Meski melanggar aturan persinahan, namun kabar yang beredar menyebut Cristiano Ronaldo Tak akan dijatuhi sanksi oleh otoritas Arab Saudi Di bawah pimpinan pangeran Muhammad bin Salman Dua pengacara asal Arab Saudi, seperti dikutip media AS, menyebut Ronaldo bisa tinggal satu rumah dengan kekasihnya Lantaran otoritas kerajaan kini tak lagi ikut campur Dalam urusan warga negara asing, tidak seperti dulu Meskipun kerajaan masih melarang hidup bersama di luar nikah Pihak berwenang mulai menutup mata Terhadap hal-hal itu belakangan ini Kata salah satu pengacara yang tak bisa disebutkan namanya Saat ini, di kalangan warga negara asing otoritas Saudi Tidak ikut campur dalam masalah ini Bahkan, jika undang-undang melarang pasangan yang belum menikah untuk hidup bersama Lanjut pengacara itu Pengacara itu juga mengatakan sejak putra mahkota Muhammad bin Salman berkuasa Ada kemajuan kecil terkait hak-hak sipil, khususnya hak-hak perempuan Diberitakan Reuters Aturan terbaru visa untuk turis yang diluncurkan Arab Saudi pada September 2019 Mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk menyewa kamar hotel bersama Tanpa harus menunjukkan bukti bahwa keduanya telah menikah Namun, aturan itu hanya berlaku bagi warga negara asing Sementara itu, bagi warga negara Arab Saudi tetap perlu menunjukkan kartu keluarga atau surat nikah Untuk memesan hotel Semua warga negara Arab Saudi diminta menunjukkan kartu identitas Atau surat nikah saat check-in hotel Namun, ini tidak berlaku bagi turis asing Demikian pernyataan Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Arab Saudi Semua wanita termasuk warga Arab Saudi bisa memesan dan menginap di hotel sendirian Dengan menyerahkan kartu identitas saat check-in Langkah kerajaan Arab Saudi membebaskan aturan terhadap para turis ini Seiring dengan dibukanya pintu masuk bagi turis asing Dari 49 negara kala itu Arab Saudi memang mau menyuburkan sektor pariwisata Dan mendiverifikasi ekonominya dari ekspor minyak Upaya itu pun termasuk dengan membolehkan pengunjung Tak mengenakan abaya atau jubah hitam yang menutup seluruh tubuh Pengunjung boleh berpakaian apapun asalkan sopan Arab Saudi sendiri di zaman dulu sangat ketat Dengan siapapun yang tinggal di negara itu Laki-laki dan perempuan yang kerapatan tak memiliki hubungan keluarga Termasuk orang asing bisa dihukum berat Hanya karena berkumpul di depan umum Apalagi jika mereka ketahuan tinggal dan hidup bersama Tanpa ikatan pernikahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!